Konsep nikah adalah selamanya kan? Iya. Jadi sebenernya hal itu yang kita harus sadari bersama-sama dengan pasangan. Zaman sekarang ada yang namanya pisah harta. Oh iya. Nah itu juga mungkin itu tidak bisa disamaratakan dengan di sini. Karena kalau istri nggak happy, kita juga nggak bisa kerja dengan maksimal. Nanti, jangan sampai denger nih mas sama. Kalau mulai tautin market mulai, saya nggak kerja dong berarti kan nanti. Kerjaan saya terlalu kalah ya berarti kan. Halo guys, gue Nia. Gue saat ini lagi di BRI Management Investasi. Sebelumnya nih guys, kita perkenalan diri dulu yuk sama Pak Tama. Hai. Thank you, Nia. Kenalin, gue Tama. Saat ini gue megang retail and digital distribution di BRI Management Investasi. Nah mas Tama, sebelum kita terjun nih di pertanyaan-pertanyaan untuk gen Z ini nih. Boleh nggak nih mas cerita dikit bu sejarah BRI Management Investasi? Oke, kalau kita mau nanyakan tentang sejarah dari BRI Management Investasi, kita harus melihat agak mundur jauh ke belakang. Iya. Oke, karena BRI Management Investasi itu sebenarnya adalah dana reksa investment management. Dimana perusahaan kami itu sudah berdiri sekitar 32 tahun yang lalu. Wah udah lama ya. Bahkan mungkin belum lahir. Iya. Jadi dana reksa investment management itu lahir tahun 92 ya. Itu kita meluncurkan reksa dana pertama. Jadi MI pertama di Indonesia itu adalah kami. Oke, oke. Baru setelah di tahun 2022 akhir, yang tadinya dana reksa persero sebagai pemilik saham terbesar kami, akhirnya diubah BRI menjadi shareholder utama kami. Nah, kita baru ganti nama itu di bulan Juli ini. Menjadi BRI Management Investasi. Oh, artinya masih baru ya. Artinya kongres banget nih buat BRI ya. Sekarang jadi BRI Management Investasi loh guys. Thank you banget. Nah, pastinya kan udah terbayang nih. Pasti mas Tama ini nih pintar banget nih dalam planning finansialnya nih. Buat kehidupan mas nih. Bukan pintar sih. Mungkin tahu lebih dulu lah dibanding dengan rekan-rekan lainnya. Iya, nah menurut mas nih dari prinsip mas. Mendingan pilih nikah dulu atau beli rumah dulu sih mas? Oke, pertanyaan yang sangat menarik sih sebenarnya di sini. Ini sih akan depend ke orang ya. Tapi kalau saya balik ke jaman saya, yaitu atau kalau saya tarik keluar ke diri pribadi saya, saya pasti milih nikah dulu. Kenapa? Karena kalau pemikiran saya, ya ketika nikah kita bisa sama-sama nyicil rumah bareng-bareng. Karena menikah dan rumah itu adalah, kalau saya bilang ada long term investment masing-masing ya. Jadi kayak long term value-nya jauh banget. Ya kalau nyicil rumah kan nggak mungkin bisa dalam waktu sebentar. Betul. At least kayak 10-15 tahun itu yang paling umum bisa kita dapatkan untuk, biasanya kalau kita baru kerja dengan gaji-gaji yang memang masih UMR atau naik sedikit gitu. Tapi dengan kita menikah, kita bisa ada support finansial dari pasangan kita untuk bantu nyicil rumah. Jadi dua-duanya bisa kecapai. Jangan sampai kita udah nyicil rumah, kita kasihkan, malah jadinya malas. Nikahnya nggak jadi. Biasanya begitu ya. Iya sih. Wah ini kayaknya terjadi di banyak kota besar nih ya. Nyicil rumah, nggak jadi nikah gitu ya. Kan Mas Tama kalau sekarang kan pasti udah nikah ya. Udah punya anak juga nih. Nah kalau boleh tahu di saat itu artinya Mas nikah dulu ya. Baru rumah dulu gitu ya. Iya. Kalau pas zaman itu betul. Karena tidak bisa dibungkiri sebagai saya pekerja dan menghasilkan di level junior. Income saya belum besar lah saat itu. Jadi pemikiran saya, uang tabungan saya pilihnya cuma dua. Ya kalau memang kita mau menikah, ya kita hidup bareng-bareng bersama pasangan kita. Ya memang seharusnya mendapat pasangan yang bisa saling support. Karena gaji saya disitu saat itu memang cukupnya hanya bisa menentukan satu. Jadi saya milih untuk menikah. Karena saya berpikir dengan pasangan bahwa oh yaudah rumah kita bisa cari bareng-bareng. Gitu. Nah, balik lagi nih Mas sama topik yang tadi. Mas bilang kan nikah dulu abis itu nyicil rumah nih sama istri Mas ya saat itu. Boleh cerita dikit lagi nggak nih Mas? Di saat buat nyicil rumah nih setelah nikah itu penentuan atas namanya itu gimana sih? Dan jadinya pilih atas nama siapa sih? I see. Ini sebenarnya gini Mbak. Karena konsep nikah adalah selamanya kan? Iya. Jadi sebenarnya hal itu yang kita harus sadari bersama-sama dengan pasangan. Baik itu dicatatkan atas nama saya ataupun nama istri itu adalah sesuatu yang memang bisa dibicarakan. Beda hal atau beda case ketika di awal zaman sekarang ada yang namanya pisah harta. Oh iya. Nah itu juga mungkin itu tidak bisa disamaratakan dengan di sini. Karena itu udah emang di awal udah mendatangani kesepakatan dan lain-lain. Tapi kalau di saya kan memang saya percaya bahwa yaudah karena saya hidup dengan pasangan saya ini untuk selamanya gitu kan. Saya memang jadi berpikir yaudah karena saya sebagai saya memikir sebagai pahala keluarga nanti jika saya misalnya kenapa-napa ya saya pengen wariskan hal tersebut ke istri dan anak saya. Ya jadi ya rumah itu atas nama istri saya kalau saya. Jadi sebenarnya kalau kesepakatan itu sih itu bisa kedua belah pihak lah gitu. Oh jadi atas nama istri ya mas ya keputusan bersama ya. Iya. Kata pepatah dulu happy wife happy life guys. Ini bener banget sih. Karena kalau istri nggak happy kita juga nggak bisa. Nah nih coba-coba ini denger nih mas sama. Buat lanjut ke topik selanjutnya ini nah ini nih yang di concernin banget nih buat anak gen Z sekarang gitu ya. Apalagi kan sempat ada berita-berita kemaren nih dari pemerintah anak muda rancam nggak mau nikah gitu ya. Atau kayak rancam nggak punya rumah dan lain-lain lah ya dalam isu investasi jangka panjangnya gitu ya. Mas boleh nggak nih mas sharing tips nih buat anak-anak gen Z yang termasuk saya untuk financial planning nih untuk gimana sih cara nabung untuk beli rumah gitu. Dari mas tuh gimana? I see. Pertama adalah untuk nikah maupun untuk beli rumah itu adalah perjalanan yang panjang. Nah baik itu nabungnya kalau rumah nyicilnya kalau nikah ya berarti hidup bersamanya itu semua panjang. Karena ketika kita beli rumah pun itu kita akan tempatin untuk jangka panjang. Ketika nikah sama istri juga itu sesuatu yang jangka panjang. Atau kita bisa bilang selamanya. Nah karena itu ketika kita melakukan plan itu kita juga nggak bisa asal-asalan atau sembarangan gitu. Mungkin enaknya zaman sekarang ya itu sekarang ada kayak podcast semacam ini kita bisa ngobrol bareng bisa dengerin pengalaman orang lain. Kalau di zaman dulu saya belum ada nih kayak gini gitu informasi terkait pasar modal masih kurang. Karena naik finansial literasi masih kurang. Jadi beruntungnya saya kerja di dunia pasar modal. Jadi saya tahu produk-produk yang bisa saya pilih untuk menabung atau saya bilang berinvestasi untuk baik itu dari saya menikah maupun juga beli rumah. Mulai dari mungkin saya cerita juga dari saya awal menikah dulu saya dulu tabungan saya selalu naruh di reksadana dan juga langsung di saham. Jadi saya nyicil setiap bulan yang dimana akhirnya saya bisa Alhamdulillah kalau saya bisa bilang sendiri saya tanpa bantuan orang tua baik itu orang tua saya maupun orang tua istri saya. Saya bisa menikah dengan istri saya dengan modal saya sendiri. Karena saya dari nabung saya terima langsung saya potong saya potong jadi memang harus disiplin gitu. Balik lagi kita juga harus tahu profit resiko kita jangan sampai kita ikut-ikutan kayak beli saham sembarangan. Terus reksadana asal reksadana lagi bagus padahal dia nggak bisa nggak lihat padahal harus banyak dilihat profit resikonya dia gitu. Apakah memang profit resikonya sesuai dengan dia gitu. Hal-hal seperti itu yang harus direncanakan karena nggak bisa nih kalau kita ngomong memplanning sesuatu dengan hanya mempertimbangkan mengikuti orang lain. Sebenernya harus disadari gitu bahwa kemampuan finansial itu penting. Yang tadi saya bilang ketika kita buncili rumah kita harus tahu nih cicilannya berapa, berapa lama, ketika emang udah nikah itu harus mikirin juga ada anak sekolah, istri makan, bayar cicilan. Jangan lupa itu semua harus dikalkulasi gitu loh jangan sampai kita berdua masalahnya sudah dengan pasangan atau sendiri. Itu jadinya malahnya boncos yang akhirnya malah ujung-ujungnya nggak bisa bayar cicilan. Oleh karena itu walaupun kita sudah berumah tanjap pun planning yang matang baik itu nanti punya anak, kalau nanti sekolah dimana. Nah karena kan kecil rumah 10 tahun yang anak sudah SD atau SMP gitu kan minimum baru lunas gitu loh. Kalau akhirnya itu ya harus matang lah nggak bisa sembarangan maksudnya bukan mengecilkan gen Z yang maksudnya gaji masih UMR atau masih baru untuk mempunyai impian tersebut. Tapi ya itu harus bertahap nggak bisa yang CPMB itu nggak bisa sih gitu. Iya sih. Nah kalau boleh saya tahu nih mas, kenapa sih mas di saat itu tabungan nikah tuh investasinya ke reksadana, boleh sharing dikit lagi nggak? Oke, walaupun saya kerja di pasar modal, saya nggak bisa fokus merhatiin portfolio saya. Jadi walaupun saya ngeliatin market setiap hari gitu kan tetap aja kita nggak bisa ngawasin aset kita karena kita punya tanggung jawab di kerjaan kita. Nah beda lah kalau misalnya, kalau mulai ototin market dulu saya nggak kerja dong berarti kan nanti kerjaan saya tergung kalah ya berarti kan. Karena saya kerja saya pikir wah apa nih yang memang saya nggak perlu pusing nggak perlu repot. Saya bisa langsung menginvestasikan dana saya dengan aman dan juga dengan ada return yang memang saya harapkan sesuai dengan tujuan saya. Oleh karena itu memang akhirnya terbesar oh reksadana lah jawabannya gitu diantara produk-produk yang lain yang saya ketahui. Karena ya itu bisa dibelinya nyicil, murah kan. Jadi kalau sekarang enak, sekarang udah bisa ada Rp10.000 kan. Kalau dulu saya itu minimum sekitar Rp250.000 sampai Rp500.000 saya lupa. Itu lumayan besar kalau dulu karena kita harus ke agent atau ke bank. Iya. Kalau sekarang kan udah ada platform kayak tanah begitu nih. Teman-teman udah bisa langsung invest Rp10.000 setiap bulan. Itu maksudnya udah meminimalisir kalau saya bilang ego-ego yang besar untuk bisa masuk yang kecil sebenarnya. Oleh karena itu semakin nggak ada alasan orang untuk mulai berinvestasi atau nabung seperti itu sih gitu menurut saya. Nah buat pertanyaan selanjutnya nih Mas dari kaum Gen Z juga nih ada rekomendasi nggak ya Mas buat anak-anak Gen Z nih yang lagi mulai nyicil nabung nih buat nikah di reksadana dari manajemen investasi ada rekomendasi produknya nggak Mas? Oke untuk rekomendasi produk kita ada 3 produk flagship saat ini. Yang pertama itu adalah produk seruni pasar uang. Seruni pasar uang ini untuk sahabat dengan tipe atau profile resikonya adalah konservatif dan kebutuhannya jangka pendek. Untuk yang jangka menengah kita punya melatih pendapatan utama. Oke. Itu di fixed income produk dimana memang kebanyakan portfolio nya adalah obligasi gitu. Iya. Dan yang tipe ketiga adalah agresif, prinsip ketiga kami yaitu adalah saham yaitu tapi ini berbentuk indeks. Dimana namanya adalah indeks MSCI ESG Screen. Oke. Gitu. Dimana memang kenapa kita bilang ini adalah produk unik karena kita beli lisensi dari MSCI ESG ini. Oke. Kita jadi di market itu tidak ada MI atau manajemen investasi yang menggunakan MSCI ESG Screen ini. Nah kalau kita tarik ke belakang MSCI ESG Screen ini itu apa sih? Indeks apa gitu? Ia adalah indeks dengan kapitalisasi besar di Indonesia. Dimana telah MSCI pilihkan saham-saham yang menggunakan usur environment yaitu dia tidak merusak lingkungan. Oke. Terus sosialnya tidak yang berbau bulu dengan rokok. Oke. Terus yang terakhir adalah governance dimana memang tata kelola perusahaannya juga baik gitu. Jadi memang kita pilih perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia yang terbaik dari semuanya gitu. Oh oke. Wah hatinya lumayan bagus juga tuh ya rekomendasinya nih buat anak-anak GENZ nih. Jadi itu dia nih guys buat kalian yang lagi mau misial nabung nih dari gaji ke reksadana. Nah kalian bisa nih ambil dari manajemen investasi yang tadi Mas Tama bilangin nih. Nah selanjutnya nih Mas. Ini saya wonder ini kepo nih Mas. Ini apa nih Mas? Boleh cita dikit ga nih? Ini adalah salah satu penghargaan yang kami terima. Sebagai MI besar kayak BRI manajemen investasi. Kalau di sini kalau nggak salah masih namanya Dana Reksa ya. Dana Reksa ya. Ini perusahaan kami yang lama. Bukan perusahaan kami yang lama maksudnya nama-lama kami. Nama-lamanya. Sebelum berganti menjadi BRI manajemen investasi. Jadi salah satu penghargaan yang kami terima dari CNBC Indonesia. Memang ya seiring berjalanan waktu kinerja kami pun dilihat lah. Dari beberapa pengamat di luar. Baik dari CNBC atau South East Asia atau yang lain-lainnya. Melihat bahwa pertumbuhan-pertumbuhan reksadana kami banyak juga yang baik gitu. Oleh karena itu kami banyak juga mendapatkan award gitu. Dan salah satunya ini gitu. Wah jadi itu dia guys nih ya. Jadi buat kalian nih para-para Gen Z ga perlu worry-worry lagi nih. Untuk investasi produk di BRI manajemen investasi melalui tanam duit nih. Terima kasih banyak banget nih Mas Tama atas waktunya. Atas tips dan sarannya nih dari kehidupan asli lagi ya. Yang udah harus jadi gitu ya. Keren banget nih Mas Tama nih. Dan makasih juga nih buat teman-teman tanam duit nih yang udah nonton nih para-para Gen Z. Nah kalau kalian masih galau, masih bimbang, masih aduh harus gimana gimana gimana. Boleh komen di bawah dan tunggu video selanjutnya guys. Daaaahhh! 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 Terima kasih.